Halo anak-anak, bangun tidur, buka jendela, tengok keluar, ada langit terang. Ya, Tuhan menyambut kita dengan sinar matahari. Tuhan itu baik dan setia memberikan matahari untuk bumi kita setiap hari. Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan yang setia? Aha, itu Julin. Kenapa dia? Kita perhatikan yuk. Mama, kapan papa pulang? Papa pasti pulang setelah selesai dari kantor, Julin. Ya, masih lama. Ma, sekarang baru jam sebelas. Ada apa, Julin? Papa janji akan membeli buku cerita baru dan menceritakan kepada Julin, Ma. Oh, itu. Papa sibuk. Apakah papa ingat janjinya pada Julin, Ma? Pasti, Julin. Papa sayang kita. Papa pasti memenuhi janjinya. Julin percaya pada janji papa, kan? Iya, Mama. Tapi, kok masih lama, ya? Sabar, Julin. Yang penting, yang penting, Julin percaya papa pasti menepati janjinya. Iya. Sini, sini. Sini, sini. Mama akan bercerita. Julin duduk dekat Mama sini, ya. Eh, asik. Ada kakek Abram dan nenek Sarai yang sayang Tuhan. Mereka selalu melakukan perintah Tuhan. Sampai suatu malam, Tuhan mengajak kakek Abram melihat bintang di langit. Dan Tuhan berjanji akan memberikan anak sebanyak bintang. Kakek Abram senang dan percaya. Tuhan pasti akan memberi anak kepadanya. Wah, berapa lama menunggunya, Ma? Lama, Julin. Kakek Abram mau menunggu. Karena dia tahu Tuhan pasti menepati janjinya. Julin juga mau seperti kakek Abram. Julin tahu papa pasti pulang. Papa membawa buku cerita baru dan bercerita kepada Julin. Anak-anak, Tuhan cinta kita. Tuhan selalu setia dan tidak pernah melupakan kita. Tugas kita, makin cinta Tuhan, percaya pada Tuhan dan janjinya. Ayat super hari ini dari 1 Yohanes 4, ayat 16a. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta dan kesetiaan Tuhan kepada saya. Anak-anak, selamat mencintai Tuhan dan percaya pada janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.